Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Satria Singpandawa Jadi dalam video kali ini Saya akan menyebutkan kelebihan dan keurangan Dari Bok CLA ya teman-teman Nah video ini mungkin bisa Bermanfaat buat kalian yang belum tahu Tentang kelebihan dan keurangan Dari Bok CLA Nah siapa tahu juga video ini Bisa bermanfaat buat kalian yang mau Pakai atau bikin Bok CLA Tapi masih ragu belum tahu Kelebihan dan kekurangannya Silahkan bisa simak aja ya teman-teman Untuk di video kali ini mudah-mudahan bisa Bermanfaat buat kalian yang mau Menggunakan Bok Subwoofer jenis CLA Agar kalian lebih tahu ya Agar kalian juga Tahu dulu untuk kelebihan dan kekurangannya Sebelum membuat ataupun juga Menggunakannya ya Nah kemarin juga ceritanya ada yang request di kolom komentar ya Teman-teman dari Mas Bro Prata Mategar nah dia bilang di kolom komentar Bang bahas tentang kekurangan Dan kelebihan dari Bok CLA Nah jadi untuk di video kali ini Saya akan buatkan saja ya teman-teman Untuk yang pertama saya akan membahas tentang Kelebihannya terlebih dahulu ya teman-teman Untuk kelebihan yang pertama Yaitu memiliki karakter bas yang jauh Dan memiliki dentuman bas Lalu sampai tembus ke dada Nah jadi Untuk Bok CLA ini memang memiliki karakter Lemparan bas yang jauh ya teman-teman Karena untuk Bok CLA ini Itu masuk dalam jenis Bok Horn Loaded Jadi untuk di bawah Bok Spear-nya itu ada Horn-nya ya Nah itulah fungsinya Horn untuk melempar suara Agar terdengar lebih jauh Terus kemudian untuk dentuman bas dari Bok CLA ini juga Terkenal tembus ya teman-teman Tembus ke dada Jadi menggetarkan gitu loh teman-teman Ya karena untuk Bok CLA ini adalah Bok Vakum ya teman-teman Adalah Bok Vakum Jadi untuk bas yang dihasilkan juga otomatis Lebih mantep ya Terus kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Tanpa memerlukan RAM Dan memiliki keindahan saat dipandang Nah bukan cuman dari Suaranya aja yang Mantep ya teman-teman Untuk Bok CLA ini juga Punya kelebihan Untuk tampilannya itu juga Enak dipandang ya teman-teman Bisa dibilang Tampilannya itu Gehar Jadi bukan cuman di suaranya saja yang Memang mantep Untuk tampilannya dari Bok CLA ini juga Cakep ya teman-teman Dan juga untuk Bok CLA ini juga Nggak perlu menggunakan RAM Kita nggak perlu memasang RAM besi untuk di depannya ya Terus kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Aman untuk speaker ya teman-teman Dari benda apapun karena speaker ada di dalam Memang kalau untuk Bok CLA ini Untuk letak speakernya itu ada di dalam Jadi otomatis untuk speaker yang kita gunakan itu Lebih aman Jadi kita nggak usah khawatir Kalau kita menggunakan Bok CLA ini Nggak usah khawatir Sebinger kita itu rusak Ataupun juga Kehujanan ya teman-teman Jadi bisa dibilang Bok CLA ini Aman untuk speaker Walaupun kita pakai untuk di hujan-hujanan Ataupun juga Di luar ruangan Itu aman-aman saja ya teman-teman Karena untuk speakernya Ada di dalam Boknya Terus kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Memiliki karakter bas lebih jauh Daripada Bok Miniscope Ini juga mungkin berdasarkan pengalaman ya Berdasarkan pengalaman orang yang sudah membandingkan Antara Bok CLA dan Bok Miniscope Kalau untuk Bok CLA ini Untuk lemparan basnya itu lebih jauh ya teman-teman Kalau kita bandingkan dengan Miniscope Ya memang bisa jadi ya Karena untuk Bok CLA ini Itu adalah Bok Horn Loaded Untuk di bawahnya itu Untuk lubang anginnya Berbentuk horn Jadi otomatis itu bisa Menghasilkan lemparan bas yang jauh Kalau kita bandingkan dengan Bok yang Tanpa menggunakan Horn Loaded ya teman-teman Terus kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Tidak memiliki lubang angin Jadi bisa mendorong suara bas yang lebih jauh Nah memang ya teman-teman Kalau untuk Bok Vakum itu terkenal untuk Lemparan basnya yang jauh Karena disitu untuk Spikernya di Vakum Jadi tidak ada lubang angin sama sekali ya Itu juga bisa menimbulkan efek Untuk lemparan basnya bisa Terlempar lebih jauh ya teman-teman Nah terus kemudian Setelah membahas kelebihan dari Bok CLA Yang selanjutnya adalah Kekurangan dari Bok CLA ya Nah untuk kekurangan yang pertama adalah Susah dibuat dan memerlukan banyak bahan Nah ini juga bisa jadi ya teman-teman Karena untuk Bok CLA itu Untuk bentuknya bisa dibilang Lebih rumit dan Untuk serema di dalamnya juga Banyak sekatannya ya Jadi otomatis akan lebih Banyak memakan bahan triplek Yang kita gunakan ya teman-teman Nah untuk kekurangan yang selanjutnya adalah Kurang aman untuk spiker yang berdaun tipis Ini juga sudah pasti ya teman-teman Karena ini Bok Vakum Sudah sama-sama kita ketahui Kalau untuk Bok Vakum itu Disarankan atau Lebih direkomendasikan Menggunakan spiker yang memiliki Daun yang tebal ya Kalau kalian memiliki spiker yang Berdaun tipis Lebih baik kalian berpikir dua kali ya Untuk menggunakan Bok jenis CLA Atau Bok Vakum lainnya ya teman-teman Kemudian untuk kekurangannya selanjutnya adalah Membutuhkan power amplifier Bertenaga besar Ini juga pasti ya Karena untuk Bok CLA Itu adalah Bok Vakum ya teman-teman Jadi kita perlu menggunakan power yang besar Untuk mendrive Bok ini ya Nggak cuma power yang besar Untuk spiker yang kita gunakan juga harus Berdayawat besar ya teman-teman Selain berdaun tebal Untuk spiker yang kita gunakan juga harus Memiliki power yang besar Sesuai dengan power yang kita gunakan Terus kemudian untuk kekurangan yang selanjutnya adalah Memerlukan bau cakar Karena kalau bukan bau cakar Bok kurang tahan untuk dentuman bas Jadi untuk memasang speaker di Bok CLA ini Memang direkomendasikan Menggunakan bau cakar ya teman-teman Kalau kita menggunakan bau biasa Mungkin itu akan Lebih cepat kendor Karena untuk keteran dari Bok CLA ini Bisa dibilang Sangat kuat Karena ini Bok Vakum ya teman-teman Oke ya teman-teman Itulah kelebihan dan kekurangan Dari Bok CLA Mudah-mudahan bisa Bermanfaat buat kalian Dan bisa menjawab Request dari Mas Bro Prata Mategar ya teman-teman Dan bagi kalian yang mungkin Mau buat Bok CLA Atau pakai Bok CLA Udah gak ragu lagi Karena sudah Tahu kelebihan dan kekurangannya ya Terima kasih sudah menonton Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton